Kalau di lingkungannya dia itu, saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Ya, bilangnya kasarnya ini ya, bahasa kasarnya guna-guna lah gitu ya. Itu dia pakai yang nggak aneh-aneh, ya kan? Ya, ya buktikan. Harus dibuktikan. Gitu kan, apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya. Ya, dari awal waktu saya di sana sampai ya saya pulang, saya pelajarin terus gitu, saya lihat. Oh, begini rupanya. Jadi, mereka terlalu nyondong ke sana arah segala macam lah. Yang ada saya dengar si A suka ngelih. Begitulah keadaannya. Jadi, panas terus udaranya di sana. Saya mau ngomentari itu ya, jadi kalau saya intinya terserah. Mereka mau gimana-gimana juga terserah. Saya punya Tuhan. Artinya, ya buktikan. Harus dibuktikan. Gitu kan, apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya ketika dia pergi dan yang lain-lain. Ada semuanya di saya. Tapi, bukan saatnya untuk saya perlihatkan. Karena ini bukan konsumsi publik. Jawab isu perceraiannya, Sule terang-terangan sakit hati. Paman Natali sebut Sule pakai ilmu hitam. April tanggal 24, 2021 jam 6 kurang 3 pagi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, Sule sakit hati pernyataan Paman Natali Holzer. Sementara itu di sisi lain rupanya Sule sangat sakit hati dengan ucapan Rudy Holzer, Paman Natali. Pasalnya di sebuah wawancara, Rudy Holzer tampak menyebut Sule memakai ilmu hitam hingga menggunakan ilmu hitam. Mendengar pernyataan dari Paman Natali, Sule pun mengaku sakit hati. Dilansir dari Youtube Kiai Ngaji Infotainment, Sule lantas menantang Paman Natali Holzer, Rudy Holzer untuk membuktikan tudingannya. Saya gak mau mementari itu ya, terserah mereka mau gimana juga terserah, saya punya Tuhan. Ya buktikan, apapun harus dibuktikan, kata Sule. Sule sendiri mengaku memiliki bukti saat Natali Holzer meninggalkan rumahnya. Kalau saya ada bukti chat-chat saya ketika dia pergi ada semuanya. Tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan, kata Sule. Sementara itu Sule mengaku memang sudah memaafkan pernyataan keluarga Natali Holzer. Kalau bagi saya tidak jadi masalah, saya sudah bilang sama Oma di Belanda sudah saya maafkan mereka minta maaf. Tapi saya kan punya saudara belum tentu mereka, nah itu tugas saya, kata Sule. Sementara itu menurut Oma Natali, cucunya itu terlihat biasa saja pasca meninggalkan rumah Sule. Dia bahkan masih dibanjiri proyek yang banyak hingga sekarang. Dia biasa aja deh, proyeknya juga banyak terus-terus-terus, kata Hattie Holzer dilansir dari Youtube Kiai Haji Infotainment. Begitu juga dengan penyesalan, Hattie mengatakan tidak ada penyesalan dari raut wajah Natali. Hattie juga menegaskan kepada cucunya agar paham dengan konsekuensi dalam berumah tangga. Jika Natali mampu bertahan, lanjutkan. Namun jika tidak kuat, silahkan tinggalkan saja. Enggak, dia walaupun umurnya sangat muda tapi dia sangat menghindari. Dan saya selalu bilang sama dia, segala sesuatu, take it or leave it. Apa ajalah, menurut hati kamu oke, jalankan. Kalau enggak, mundur, tandasnya. Demikian Sanggarnadi mengabarkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.